Wali Kota Jambi Sarifasa melakukan penyerahan secara simbolis santunan peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dan Pemenang Pariteranan Award Kategori UMKM Tahun 2020 Tingkat Nasional. Berikut liputannya untuk Anda. Bertempatan dengan Hari Pahlawan Tahun 2021 kemarin, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Ketenaga Kerjaan memberikan santunan kepada peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dan Pemenang Pariterana Award Kategori UMKM Tahun 2020 Tingkat Nasional. Penyerahan ini dilakukan secara simbolis di depan kantor Wali Kota Jambi oleh Wali Kota Jambi Sarifasa. Untuk peserta BPJS penerima manfaat jaminan kematian sendiri diberikan sebesar 42 juta rupiah, penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia sebesar 158 juta, dan beasiswa hingga perguruan tinggi sebesar 66 juta. Sementara untuk Pemenang Pariterana Award Tahun 2020 Kategori UMKM Peringkat Tiga Nasional mendapatkan uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah dan satu unit sepeda motor merek Vario CBS. Wali Kota Jambi Sarifasa juga menuturkan dengan bergabung ke BPJS Ketenaga Kerjaan merupakan hal yang menguntungkan, di mana polis yang diberikan berdasarkan upah minimum regional atau UMR dan lainnya. Kalau BPJS Ketenaga Kerjaan, saya rasa kalau BPJS Ketenaga Kerjaan ini kan sesuatu yang menguntungkan bagi para pekerjaan. Karena polisnya juga memang berdasarkan UMR dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak terlalu berbeli-beli perusahaannya. Kami merasakan betul BPJS Ketenaga Kerjaan ini sangat mudah sekali. Ada ketua NT atau ada ASN, non-ASN kami yang meninggal dunia, maka cepat sekali. Dan penggantiannya pun itu jumlahnya sangat besar sekali. Jadi saya rasa tidak perlu kami sosialisasikan dan melaksanakan sudah tahun. Mungkin sebagian besar sudah... Terima kasih telah menonton!